Jajaran Dreskrim Polsek Talang Ubi berhasil membekuk tersangka yang biasa melakukan pungli di jembatan amblas di Desa Pantadewa Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Menurut pengakuan tersangka, YS, ia bersama rekannya tidak melakukan pungli, hanya berperan mengatur lalu lintas saat mobil maupun sepeda motor yang melintas di jembatan amblas tersebut. Dengan imbalan seikhlasnya dan dalam satu hari, ia mengaku mendapatkan uang sekitar 60 ribu rupiah. Kandit Treskrim Polsek Talang Ubi, Ibna Nasron Junaidi menjelaskan, Saat melakukan penangkapan, pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu kapak, satu senter, satu jaring bergagang kayu alat untuk meminta uang, serta uang tunai 210 ribu rupiah. Ketika tersangka kerap mengancam maupun merusak kendaraan yang tidak memberikan uang saat melintas, tersangka terancang hukuman penjara di atas 9 tahun penjara. Pungli ini ditangkap karena adanya laporan dari peserta jamaah haji yang akan melintas, pada saat mereka melintas mereka dipaksa untuk membayar uang jalan. Jadi dari laporan tersebut kita lakukan penangkapan terhadap pelaku pungli, Alhamdulillah kita berhasil menangkap tiga orang dan kita sudah merobohkan pondok-pondok yang jadikan tempat markas mereka. Menurut informasi yang kita terima, mereka kalau tidak memberi akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan cara melempar dan memukul mobil-mobil korban. Ancaman tersendiri? Ancaman tersendiri untuk pekerjaan ini di atas 9 tahun.